Pemain Timnas U-24 Indonesia, Beckham Putra sudah ikut berlatih bersama Persib Bandung pada Selasa, 26 September 2023. Beckham Putra menjadi salah satu pemain Persib yang sudah berlatih jelang lawan Persita Tangerang. Pada Selasa, 26 September 2023, Beckham sudah berlatih pemulihan atas cedera yang sedang dideritanya. Pemain bernomor punggung tujuh itu batal berangkat ke Cina untuk menyusul Timnas U-24 Indonesia karena hasil tes medis menunjukkan cederanya belum benar-benar pulih. Semuanya dalam mood yang bagus, saya juga senang karena semua sudah mulai kembali dari cedera, kecuali Beckham, Putra Nugraha. Sementara dokter Tim Persib, Rafi Ghani menyatakan bila Beckham Putra memang sudah semakin baik kondisinya. Namun untuk mengarungi sebuah turnamen, pemain 21 tahun itu masih perlu latihan pemulihan. Jadi memang pada saat pertama dipanggil, dia dilakukan tes kemampuan fisik dan kesehatan di Jakarta, ternyata hasilnya setelah dibandingkan pada saat dia memperkuat, Timnas, DC Games, memang di bagian yang cederanya ada penurunan. Kemarin, sudah mulai pulih, sudah jauh ada perbaikan dan dilakukan tes lagi di Timnas, ternyata di bagian yang cederanya belum optimal, jadi dikembalikan lagi ke kita. Tapi tim kesehatan dari Timnas akan terus memantau dan berkoordinasi dengan kami di Tim Persib, tambahnya. Saat ini Beckham Putra berstatus standby untuk tetap berangkat ke Cina andai Timnas U-24 Indonesia lolos ke delapan besar Asian Games 2022. Pasukan Garuda Muda akan melawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022 pada Kamis, 28 September 2023. Tadi jam 11 sampai pukul 13.30 sudah dicek ulang kekuatan otot Beckham, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar pada Senin, 25 September 2023. Kesimpulan tim medis PSSI, Beckham belum bisa main, ototnya masih lemah. Semoga kalau lolos ke perempat final bisa memperkuat, tambahnya.